Sayur dimasak, beras ditanak, ikan digoreng dengan minyak, kalau mau hidup enak, kerja keraslah yang banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa-jumpa dan jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan Allah limpahkan kebahagiaan Serta apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan, amin Alhamdulillah seneng banget masih bisa sapa-sapa teman-teman lagi Kali ini tuh aku mau ngajakin kalian buat belanja mingguan ya teman-teman Jadi aku tuh memang sekarang ini tuh rutin banget berbelanja mingguan, bukan sekarang aja sih sebelum-sebelumnya juga rutin ya Karena memang aku itu seneng gitu ya teman-teman kalau belanja mingguan gitu ya Kayak keuangan juga jadi lebih teratur gitu pas mau masak itu udah ada stoknya gitu ya Terus juga kalau misalnya udah belanja mingguan itu kayak udah adem aja rasanya gitu teman-teman Apalagi ya teman-teman di tempat aku ini gak ada yang jualan sayur fresh gitu Jadi kalau misalnya mau belanja hari ini tuh gak bisa banget Jadinya belanja ini tuh sias seminggu sekali Dan ini tuh aku lagi pilih-pilihin bawang ya Tadi tuh sempat pertama kali masuk ke pasar itu mesan tahu dulu Jadi aku tuh pesan tahu sama kakak ipar aku juga gitu ya Karena memang tahu ini tuh keseringan cepat habisnya Jadi dipesen dulu tadi disuruh pisahin gitu Baru deh kami tuh cari-cari bawang ya teman-teman Tadi tuh udah sempat milih bawang yang 5 ribuan seperempat Tapi gak tahu kenapa kayak bawangnya tuh kisut-kisut gitu ya Udah kayak dapat segenggam gitu yang dipilih-pilih Tapi karena bawangnya tuh kisut-kisut susah banget milihnya Ya kami balikin lagi gitu dan kami pilih yang harga 6 ribu Ini tuh lumayan bagus-bagus gitu lah bawangnya lumayan gede-gede juga Seperti biasa disini tuh aku kalau misalnya bawang itu aku belinya itu setengah kilo ya teman-teman Karena ya aku tuh seperti yang sering aku bilang ya aku tuh boros banget teman-teman yang namanya di bawang Kadang itu aku heran gitu ya ngeliatin orang itu kadang masak nyambel Itu bawang itu kayak cuma 2 biji 3 biji aku tuh salut banget bisa masak kayak gitu ya Kalau aku tuh ngerasa kayak masakanku itu gak enak teman-teman Kalau misalnya bawangnya itu sedikit ya cuman ya balik lagi Itu kan kita semua itu kan punya ya teman-teman kayak apa ya Kayak cara kita sendiri masak itu gimana gitu ya Jadi ya kalau misalnya aku cara masak aku kayak gini ya gak apa-apa Yang penting kan keluarga suka Oke tadi tuh udah beres pilih bawang merah sama bawang putih Lanjut disini tuh keliling-keliling di pasar nyari-nyariin harga yang murah pastinya Dan mohon maaf ya teman-teman kalau misalnya kameranya goyang-goyang Karena ya sesuai lah dengan badan aku yang bongsor ya Yang lumayan subur jadi kalau berjalan agak apa ya Agak bergetar ya teman-teman bumi Cailah gak ya bercanda Karena sambil jalan tuh susah banget teman-teman untuk mempertahankan kestabilan handphone Oke lanjut disini tuh aku mau beli keranjang dulu nih teman-teman Jadi dari rumah tadi tuh udah sengaja aku lebihin budget ya Karena memang aku tuh niatnya mau beli keranjang Sebelumnya kan aku udah punya keranjang pasar ya teman-teman Dan itu tuh agak besar sih sebenernya Cuman pernah dituker sama orang gitu ya Gak tau kenapa gitu ya orang tuh nuker keranjangnya Keranjangnya itu kecil teman-teman Jadi mungkin itu salah bawa gitu ya Di bawahnya keranjang aku dan tinggal keranjang dia yang agak kecil gitu Dan itu tuh cepet banget penuhnya gitu loh Jadinya aku kasih ke pak suami aja Karena juga keranjang aku tuh sering banget dipake sama pak suami Buat pergi kerja, buat tempat bekel gitu ya Ataupun tempat ikan kadang nyari ke sungai gitu kan Jadi ya aku males gitu teman-teman Udah nyampur-nyampur bawa ikan gitu ya Terus juga kan keranjangnya kecil Jadi yaudah aku memutuskan untuk beli keranjang aja gitu ya Jadi aku gak mau dikutak-katik sama pak suami keranjang pasar aku Oke teman-teman setelah beli keranjang tadi tuh harganya 20 ribu Lanjut disini tuh aku mau beli cendol sama mutiara ini ya Biasanya sih teman-teman mutiara ini tuh harganya tuh 25 ribu ya tahun lalu ya Tahun lalu Kalau sekarang tuh udah 5 ribu teman-teman satunya ya Nah disini tuh aku mau belinya itu yang mutiara ini sama cendol ya teman-teman Karena ini tuh buat pak suami, pak suami tuh suka gitu ya Jadi aku tuh beliin gitu Disini kakak ipar aku juga beli Terus disini aku sama kakak ipar aku lanjut lagi buat beli jengkol Awalnya sih tadi aku gak pengen beli jengkol ya teman-teman Cuman ya aku tuh kok kepengen gitu ya gulai ayam sama jengkol gitu Kayak kepengen gitu ya pas di pasar itu keinget itu ya Jadi ya aku beli jengkol tapi aku belinya sedikit aja ya teman-teman Aku belinya setengah kilo Enggak setengah kilo deng 10 ribu Karena sekilonya itu tuh 17 ribu gitu ya Jadi setengah kilo lebih gitu 10 ribu Ini tuh ternyata jengkolnya gak terlalu tua teman-teman Ya Allah padahal aku tuh berharap itu jengkol yang tua ya Tapi ini tuh gak yang terlalu tua-tua banget Dia udah keras sih teman-teman Tapi kalau untuk digulai itu masih kurang sedap gitu ya Makanya yaudahlah disini aku ambil aja lah setengah kilo Kalau misalnya nanti gak jadi digulai yaudah disambel aja lah gitu ya Tapi ya gitu deh belinya yaudah sedikit aja 10 ribu aja gitu ya teman-teman Disini aku dibantuin sama kakak ipar aku milihnya Biar lebih cepet gitu ya Aku tuh kalau misalnya ke pasar barengan sama kakak ipar aku tuh seneng teman-teman Karena apa? Karena kalau misalnya aku sama dia itu ya Mau milih-milih apa-apa tuh enak teman-teman dibantuin juga Terus juga milih yang bagus-bagus gitu ya Kayak misalnya tentang ikan asin gitu Kadang aku suka nanya-nanya sama dia Kak ikan ini garing gak? Ikan ini alat gak gitu ya? Ikan ini asin gak gitu? Dia tuh udah tau teman-teman Karena dia juga kan udah Apa ya umurnya juga jauh di atas aku gitu ya Sekitar 30-an gitu Nah mungkin kalian yang nanya Bunda tuh umurnya berapa? Aku tuh umurnya mau masuk 25 ya teman-teman Jadi aku tuh masih 25 tahun gitu Bulan 9 ini 25 tahunnya Kalau kakak ipar aku mah udah 30-an Oke teman-teman lanjut ya Disini tuh aku mau beli ayam Karena memang pengen juga beli ayam ya Karena kemarin tuh udah bosen banget makan ikan terus Apalagi kan pak suami tuh nyari ikan ya teman-teman Jadi aku belinya ayam lah kali ini ya Karena pengen Cuman ayamnya ini kayaknya Nanti tuh entah mau diapain tuh belum kepikiran sih Cuman ya aku beli aja Disini tuh per kilonya tuh 23 ribu ya teman-teman Dan itu aku beli dada ya teman-teman Aku beli bagian dada itu tuh segitu 25 ribu Jadi 1 kiluan lebih ya Gimana nih teman-teman Untuk harga ayam di tempat kalian Apakah harganya sama Kayak di tempat aku 23 Atau mungkin udah ada yang sampai 30 ribu Boleh tulis di kolom komen ya Oke lanjut teman-teman Ini tuh ada Apa ya tukang perabotan Dia tuh nulisnya serba 2 ribu Tapi aku pas ditanyain itu Harganya 10 ribu teman-teman Makanya aku sama kakek Aku tuh ngakak ya disini Cuman ya itu teman-teman Ada suara musik-musik Dan juga suara Orang jual-jual obat gitu loh teman-teman Jadinya Aku mau pake suara asli itu Gimana gitu ya rasanya Kayak takutnya nanti tuh Malah kena pelanggaran gitu Nah ini tuh aku pikir Harganya itu tuh Tadapat 5 ribuan gitu ya Ternyata ini tuh 10 ribu gitu teman-teman Jadi gak jadi beli deh Cuman ngeliat doang ya Padahal itu ada warna pink Cakep banget ya Aku tuh sebenernya pengen beli Buat tempat cabai gitu Tapi yaudahlah ya Takutnya nanti kalau aku beli ini Malah gak cukup lagi Budget aku buat beli lauk gitu Karena Kalau aku ke pasar itu Teman-teman jarang Yang bawa budget lebih gitu ya Kecuali kalau misalnya dari rumah itu Udah ada yang pengen dibeli Aku lebihin budgetnya Tapi kalau enggak Aku sering bawa budgetnya itu ya Pas-pasan gitu Oke lanjut lagi Berlanjut dan berlanjut terus ya Teman-teman Disini tuh keliling-keliling lagi Di pasar Nyari-nyariin ya Nyari-nyariin sayur ya Teman-teman Ini tuh Aku tuh ragu Pengen beli sayur atau enggak gitu ya Karena di rumah gak terlalu doain sayur Kayak kemarin tuh Aku ada beli kangkung Itu cuma sekali masak Teman-teman Dan itu pun yang pas aku masak Itu tuh Apa ya Cuma aku doang yang makan Akhirnya kebuang gitu Makanya aku gak beli lah Daripada mau bazir kan Aku gak beli sayur dulu Paling nanti aku mau belinya Sawi aja lah ya Buat tambah-tambahan Siapa tau masak Nasi goreng Atau mie goreng gitu Lanjut disini Aku lagi liat-liat Ubi kayu Teman-teman Karena berencananya itu Pengen bikin kolak ubi Kali ya Atau mungkin Pengen bikin keripik singkong Tapi pas aku liat Ya ampun ini ubinya Panjang-panjang banget Jangan-jangan itu Kayu gitu ya Makanya sepanjang itu Makanya aku sama kakak ipar aku Bilang Mending nyari tempat lain dulu Karena Kok kayaknya Itu tuh ubinya Aneh gitu ya Panjang-panjang banget Dan kurus-kurus Nah disini Aku tuh mampir dulu Bentar Buat beli Ikan asin ya Teman-teman Jadi ini tuh Aku lagi mau beli Ikan teri Disini Karena kan pak suami tuh Favorit banget ya Ikan teri Jadi aku mau beli Ikan teri Buat pak suami Kalau misalnya Sambalnya itu Kayak ikan teri Pak suami tuh Kadang suka lahap gitu loh Teman-teman Makannya Cuman kalau misalnya Pak suami lagi pergi Kerja di kebun gitu ya Itu dia kadang Gak puasa teman-teman Katanya gak kuat Jadi kadang itu Ya aku bikinin bekel Kayak gitu Nah disini Aku lagi pilih-pilih Ikan terinya ya Teman-teman Disini tuh Berbagai macam itu Ikan terinya tuh Ada gitu ya Teman-teman Ada yang Apa sih namanya Ada yang Udah dibelah Ada yang belum dibelah Gitu ya Tapi aku pilihnya Yang belum dibelah Ya teman-teman Jadi aku belinya itu 15 ribu Terus tadi juga Ada belikan asin rebus Juga 10 ribu aja Nah disini tuh Aku sebenarnya Kepengennya itu Beli semangka Gitu ya Tapi disini tuh Semangkanya itu Gak yang apa ya Gak yang terlalu Mateng kayaknya Gitu ya Karena kan kecil-kecil Kayaknya gitu ya Karena kalau misalnya aku tuh Masa mangkanya tuh Gak terlalu mateng Itu kayak rasanya itu Kurang manis nanti kan Jadi aku ragu Mau beli Aku bilang yaudah Lantar aja lah gitu ya Kalau misalnya ada uang lebih Aku beli deh Ntar yang kecil gitu Nah disini aku lanjut Buat beli Singkong ya teman-teman Karena kan tadi itu tuh Nyari-nyari Tapi dapetnya tuh Kayak kurang bagus gitu Jadi disini tuh beli Nah ini tuh 4 ribu ya Sekilonya Aku belinya sekilo aja sih Teman-teman Disini aku belinya Cuman sekilo Karena ya takutnya Kalau beli banyak-banyak Gak habis Dan lanjut juga Disini aku beli Cabai rawit ya Udah lama banget deh Aku tuh gak beli cabai rawit ya Teman-teman Karena memang kemarin tuh Ada stok cabai rawit kan Nah ini tuh Aku mau beli cabai rawit Cabai rawit yang ini Ini tuh harganya 8 ribu ya teman-teman Seper empatnya gitu ya Jadi aku belinya 10 ribu lah gitu ya Teman-teman Nah kalau misalnya Untuk cabai gitu ya Aku tuh juga boros teman-teman Jadi yang bener-bener Aku tuh pas masak tuh boros Itu adalah cabai Bawang sama minyak goreng ya Karena kan aku Keseringannya nyambe Jadi kalau misalnya Bagian apa ya Minyak goreng itu Rada-rada boros sih ya Disini aku gak pilih ya Teman-teman Untuk cabainya Karena takutnya Kelamaan gitu ya Milih-milihnya Jadi ya udah Aku ambil-ambil aja lah Semoga lah gak dapat Yang busuk-busuk gitu ya Dan lanjut Disini aku juga Pilih cabai Biasanya kan cabai tuh Belinya itu di awal-awal gitu ya Di baru-baru Nyampe pasar Cuman tadi tuh ya Keliling-keliling dulu lah ya Surve-surve harga Jadi harganya tuh Kayak imbang-imbang aja sih Teman-teman Kitar 8-10 ribuan gitu Seper empatnya Nah disini aku mau beli Cabainya itu tuh Sepuluh ribu ya Teman-teman Karena Dia itu tuh Seper empatnya itu Delapan ribu gitu ya Jadi aku belinya Sepuluh ribu aja lah Digenapin gitu Aku minggu ini juga Gak beli cabai hijau dulu ya Atau cabai muda Makanya aku tuh Belinya sepuluh ribu ya Tadi cabainya Dan disini tuh Lagi cuci mata dulu Ngeliatin bros Ini tuh cantik-cantik banget ya Teman-teman Cuman kakak ipar aku tuh Pengen nyari yang Bros to spin Cuman gak ada Jadi ya gak jadi beli deh Cuman liat-liat doang Ini aku juga ke tempat Perbumbuan ya teman-teman Aku tuh beli Bumbu racik ikan goreng Satu Ini tuh pengennya Kayak ngungkep tahu gitu loh Teman-teman Terus aku juga ada Beli buah pala ya Tadi itu katanya Seribuan satu Jadi aku bilang 3-2 ribu bisa gak bang gitu Katanya ya gak apa-apa Boleh katanya ya Dan lanjut lagi Disini juga beli sayur ya Teman-teman Setelah berputar-putar Di pasar Dan berpikir-pikir yang panjang ya Aku memutuskan Untuk beli sawi Aja lah Satu Ini tuh Satu ikannya 3 ribu Kalo beli 2 5 ribu Cuman kalo misalnya Beli 2 Takut kebanyakan Kalo misalnya Beli campur sama sayur yang lain Kayak gak pengen Makanya udah Aku belinya Satu aja ya Sawi Ya seperti yang aku bilang lah ya Buat campuran Nasi goreng Atau mie goreng Ntar Ini aku juga Beli kulit lumpia Ya teman-teman Ini aku beli kulit lumpia Segini tuh Harganya itu 10 ribu Isinya itu 50 lembar ya Teman-teman Jadi Belum kepikiran sih Pengen bikin apa gitu ya Entah pengen bikin Pisang coklat Nanti Langsungnya kayak diisi pisang Sama meses gitu Entah mau dibikin riso Ntar deh ya Dipikirin Penting beli dulu Ini memang dari rumah tuh Aku udah sengajain Lebihin budget ya Teman-teman Dibawa daripada biasanya Karena memang ada beberapa Yang mau aku beli Itu aku ada Aku bawa uang itu 200 ya dari rumah Cuman kan tadi udah beli keranjang Terus juga Ini aku beli ke rambut Anak-anak gitu ya Teman-teman Terus disini lanjut Aku tuh Bawa Beli telur ayam juga Ini tuh telur ayam Masih mahal ya teman-teman Harganya itu Ada yang 25 ribuan Per 15 butir Ada yang 26 Ada 27 Jadi aku disini Belinya itu 10 ribu aja Karena kan aku udah Lumayan banyak beli Protein hewani Ada beli ayam juga tadi Jadi aku beli telur ini tuh Buat jaga-jaga aja sih Teman-teman Makanya aku belinya Udah 10 ribu aja Gitu ya Disini gak lupa Buat beli kol juga nih Teman-teman Karena siapa tau Nanti tuh pengen bikin bakuan Di rumah tuh kol masih ada Tapi sedikit banget ya Jadi aku beli aja Tapi belinya itu yang ukuran kecil Terus aku juga beli wortel Ini 2 biji doang Ini tuh 3 ribu deh Kayaknya Wortel 2 biji ini ya Teman-teman Terus itu ada kol aku tuh Satu Dan aku juga tadi tuh Beli Daun bawang Sama daun sop ya Disini Ya buat tambahan Bakuan lah gitu Teman-teman Dan yang terakhir Dan yang terakhir sebelum pulang Disini tuh aku beli sate Ya teman-teman Ini aku beli sate Buat aku sama anak-anak Karena kan aku lagi gak puasa ya teman-teman Anak-anak apalagi ya Jadi aku mesen sate dulu Disini tuh satenya itu Satunya itu seribu ya teman-teman Maksudnya kayak dagingnya itu satunya seribu Ketupatnya itu juga satunya itu seribu teman-teman Jadi kalau misalnya kita itu pengen beli 5 ribu Misalnya gitu kan Ketupatnya 3 Dagingnya 2 Atau misalnya ketupatnya 2 Dagingnya 3 Atau berapapun itu boleh teman-teman Karena memang itu Harganya itu masing-masing seribu gitu ya Nah disini tuh enaknya Kita itu bisa milih teman-teman dagingnya Jadi disini tuh aku pilih Yang daging-dagingnya aja Karena kan ini buat anak-anak ya Kalau buat aku mah dapet tulang-tulangan juga gak apa-apa gitu ya Tapi kalau buat anak-anak itu bagusnya Dapatnya itu daging semua gitu Disini kakak ipar aku juga beli Buat anak-anaknya Dan juga buat Buat suaminya ntar buka puasa ya Jadi kuahnya itu dipisahin gitu Oke deh teman-teman semuanya Terima kasih banyak Untuk kalian yang udah ngikutin aktivitas aku Dan juga kegiatan aku ya Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya Mohon maaf ya Jika banyak kata-kata yang salah Yang kurang berkenan di hati kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye